Intro Warga Jalan Kimerogan, Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Kertapati, Palembang dihebohkan atas insiden kapal tongkang kosong yang biasa bermuatan batu bara menabrak dermaga masjid di Kimerogan. Kejadian pada Sabtu pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat menyebabkan tiang penyangga pelabuhan masjid di Kimerogan rusak. Jembatan yang ada di dekat dermaga juga ikut bergeser, termasuk perahu warga yang sedang bersandar di kawasan tersebut hancur karena dihantam tongkang. Menurut keterangan warga, awalnya sempat terdengar dentuman keras setelah dicek ternyata dari hantaman tongkang. Peristiwa tersebut berawal saat kapal tongkang yang biasa berada di kawasan keramasan ini hendak mengisi muatan dan memutar di lokasi. Lalu diduga angin kencang hingga tongkang pun menghantam dermaga masjid Kimerogan. Pertama itu nak belabuh, nemper dermaga. Terus? Terus? Di nombor, nombor dermaga ini. Oh nombor dermaga ini. Ini apa gak? Kapal apa ni gak? Kapal Leo Hover 2215. Tongkang apa? Ngangkut apa? Tokang Batu Barak. Jadi itu tadi bawa angin apa putus tali gak? Bawa angin. Ngantam? Dia semuktar. Nak mutar dari sana. Oh mutar, nemper. Ngantam ini? Ngantam dermaga. Sama apa yang kenal tadi gak? Perahu. Perahu. Perahu ketek mesin, perahu ketek. Kenal juga tadi? Ya, punya nain. Diketahui juga, jika kejadian kapal tongkang menabrak dermaga ini bukan kali pertama, namun sudah pernah terjadi. Namun ini yang paling terparah. Terlihat petugas kepolisian yang datang dan melakukan pemeriksaan sementara, Kapten kapal tongkang kini diamankan ke pos 35 ilir untuk dimintai keterangan dari Palembang, Sumatera Selatan. Reporter daerah, Palembang Baru TV mengabarkan.